Set, biar Set, biar Untuk level ini kita perhatikan yang kosong-kosong ini apa isinya Ini 2, 4, 6, masing-masing ditambah 2 ya Jadi 6 tambah 2 itu 8 Kemudian ini 1, 1, 1, ini pasti 1 Disini 0, 1, 0, pasti 1 Disini 0, 1, 2, habis 2 itu 3 Jadi jawabannya 8, 1, 1, 3 Set, biar Nah level 12 nya ini merupakan pola bilangan ya Kita lihat 11 ke 15 itu ditambah ya Ditambah 4, kemudian 15 ke 20 itu ditambah 5 Ada kemungkinan nanti ini kan bedanya plus 1 Kemudian ini juga plus 1 5 plus 1 itu plus 6 Maka 20 tambah 6 itu 26 Set, biar Oke untuk bentuk soal seperti ini 4,8 sama dengan 32 Kenapa bisa 32? Karena perkalian ini dengan ini Jadi ini tuh dikali teman-teman Ini juga kenapa bisa 15? Karena 5 kali 3 Ini kenapa bisa 20? Karena 10 kali 2 Ini juga pasti polanya dikali Sehingga 8 kali 6 adalah 48 Set, biar Oke yang piramid kecil ini diketahui jumlahnya 5 Kenapa? Karena kita kira dari segitiga kecil ini Ada berapa? Ada 4 dan segitiga besarnya ada 1 Jadi 4 ditambah 1, 5 Berapakah nilai dari segitiga yang ini? Seperti teman-teman Oke kita hitung segitiga yang kecilnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ada 9 teman-teman Kemudian segitiga yang seperti ini ada berapa? Di sini ada 1 Ada 2 Ada 3 Nah kemudian segitiga yang besar ini ada 1 Sehingga kalau dijumlahkan 9 tambah 3 tambah 1 Hasilnya adalah 13 Teman-teman Set, biar Oke kalau ada soal seperti ini Yang kita kerjakan terlebih dahulu Yang di dalam tanda kurung teman-teman Baru kalau tanda kurung udah siap Maka baru kita pangkarkannya teman-teman Oke kita buat dulu buka kurungnya 3 kuadrat itu adalah 9 Dikurang 2 kuadrat itu adalah 8 Jangan lupa pangkat 66 Nah 9 dikurang 8 itu kan 1 Masih dalam kurung ya teman-teman Pangkat 66 Jadi 1 pangkat 66 Hasilnya tetap 1 teman-teman Set, biar Oke jadi soal ini memiliki pola ya teman-teman Yaitu A dikali A tambah 1 Maksudnya gini ya Yang jadi A itu yang begini ya teman-teman Disini kenapa 8 sama dengan 72 Karena 8 dikali 8 tambah 1 8 kali 9, 72 Ini juga 2 dikali 2 tambah 1 2 kali 3, 6 Ini juga 5 dikali 5 tambah 1 5 kali 6, 30 Begitu juga dengan ini 5 kali 9 tambah 1 Yaitu 9 kali 10 Adalah 90 Set, biar Oke untuk level ini Kita lihat ya teman-teman Ini ada 10, 2 sama 5 Hubungannya apa? Disini 10 dibagi 2 Hasilnya 5 Begitu juga dengan ini 32 dibagi 8 Hasilnya 4 Pasti ini juga seperti itu teman-teman 20 dibagi berapa Hasilnya 4 20 dibagi 5 ya teman-teman Set, biar Oke teman-teman Untuk pola bilangan seperti ini Polanya itu adalah Ini Kemari dikali 2 Kemudian ditambah 1 7 kali 2 14 Tambah 1 15 Begitu juga dengan ini Dikali 2 tambah 1 15 kali 2 30 Tambah 1 31 Maka ini polanya juga sama ya teman-teman Kali 2 tambah 1 31 kali 2 itu 62 Tambah 1 jadi 63 Set, biar Oke teman-teman Karena gak ada yang di dalam tanda kurung Kita kerjakan dulu pangkatnya Yaitu 1 pangkat 5 itu 1 Ditambah 5 kuadrat itu 25 Per 25 pangkat 0 itu 1 Dikurang 5 pangkat 1 itu 5 Sama dengan disini 1 Ditambah 25 per 1 itu 25 Dikurang 5 Nah disini 1 tambah 25 itu 26 Dikurang 5 Hasilnya adalah 21 Set, biar Oke teman-teman disini 1, 5, 3 hubungannya adalah Ini 1 tambah 5 kan 6 Dibagi 2 hasilnya 3 Oke disini 3 itu dapat dari 6 per 2 Kemudian disini kenapa bisa ada 8 Diperoleh dari 10 Tambah 6 itu 16 per 2 Kemudian disini berapa hasilnya Maka disini sama dengan 7 tambah 1 per 2 Yaitu 8 per 2 Sama dengan 4 Berarti disini 4 ya teman-teman Terima kasih telah menonton!